Intro Aktris Aura Kasih bantah dirinya dapat rekomendasi dari Ridwan Kamil untuk maju sebagai calon anggota legislatif atau caleg. Aura Kasih mengatakan, tak ada obrolan apapun dari Ridwan Kamil kepada dirinya mengenai usungan caleg dari Partai Golkar. Pelantun lagu berjudul Mari Bercinta itu mengaku, hanya direkomendasikan oleh Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong atau Kosgoro Jawa Barat. Saat ditanya persiapan menjadi caleg untuk tahun 2024 mendatang, Aura Kasih menegaskan belum ada persiapan apapun. Bahkan ia menolak untuk lebih dalam membahas soal kemungkinan dirinya masuk ke dunia politik dengan cara menjadi caleg di pemilu 2024 mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!